ASEAN University Games di Myanmar itu siman cedera bahu di seluruh kita sehingga susah untuk kita tim perhati ini sebenarnya saya juga benar-benar saya sendiri pribadi gimana caranya untuk segera mungkin siman ini mulih dari cedera nah, di sekolah kita dari siman ini mengakibatkan siman 4 bulan itu tidak berhati dengan benar artinya siman untuk di bulan Januari itu murni hanya mampu berenang kaki tanpa ada gerakan tangan sama sekali kemudian di bulan Februari sudah mulai bisa berkansat tangan dan sudah mulai bisa bergerak rotasi di bulan Maret baru dua-dua bisa mulai gerakan tapi tanpa bergerakan untuk naik setiap lagi ya dan masa recovery ya karena kita takut cedera lagi sehingga ada beberapa hari disulit PRB juga ya untuk mempercepat penyembuhan nah, di bulan April itu baru siman bisa mencapai kalau di setelah menang itu di unit sebuah oke ini masih ada tahapan yang disulit itu di step terdua dari latihan itu di atasnya masih ada anaerobic threshold masih ada VW2 max kemudian ada takal toleransal production dan kemudian terakhir fit laktan masih di step terdua sehingga kami dari pelatih merasa jadi tahun ini mungkin disikit kita tidak bisa mempelajari siman dengan medali mas tapi kita tidak cukup bisa dengan sakit ya kalau kita sebut ya betul, tidak ada di mas karena kita merasa tidak mungkin untuk menjari mas tapi pada saat mulai bulan May kita coba main di speed sudah mulai ada sedikit sakit tapi mulai bisa oke nah disana lah kita mulai kita forget bahwa hadret ya mungkin yang terakhir tapi titik nanti bisa terhentuk dan kemudian juga dengan dukungan dari mutrisi kita yakin ya mutrisi itu mempercepat recovery saya bilang kalau ini disusun semua dan siman tidak pernah seslim ini ya sama mulai dari terakhir sering itu 2011 2011 2011 itu kita bisa lihat memang kotaknya siman ada 6 biji disini oke 6 pack ya tapi itu usinya dia baru 17 tahun oke setelah 18, 19 itu sedikit pelan jadi family pack masih ada tapi tidak sekerik sangat oke baik dengan penanganan ini memang shape nya jadi semakin baik kita juga yakin masternya juga growing stronger ya yang sesuai dengan apa yang kita predisikan jadi tempat sekali hanya kita juga terima kasih dengan tim Ajinomoto untuk membantu proses ini dan dari sana kita mulai untuk melatih dia mulai awal jadi persiapan umum yang harusnya bulan itu sudah masuk persiapan khusus jadi kita ada periodisasi persiapan umum persiapan khusus biaya di intensif ya baru petisi baru big performance 4 step itu baru masuk di bulan Mei sehingga dia bertanding saya ditanyakan akhir dan bernama Ibi Adensu Mas Homi selalu tanya informasinya saya bilang ini siman masih 26 detik ini gimana ini lebih cepat tapi saya yakin terakhir kita diskusi dengan tim pelatih dan juga BPRSI jadi kita sepakat untuk mengirim siman kurang 2,5 bulan buat 2,5 bulan di Amerika untuk polesan terakhir untuk lebih intensif lagi karena kita kenal karena kita kenal dengan coach design coach Seagio Lopez memang coach Kaliber Olimpial di dunia untuk bisa memberikan polesan terakhir lah untuk power endurance dan juga speed endurance dan hasilnya akhirnya itu juga menyusatkan mungkin Ajinomoto ya harus ikut kesana juga menyuplai makanan disana tapi sangat mendukung dan ini semua terjadi dengan kolomerasi yang begitu luar biasa dan hasilnya telah berdarip dan lima setelah musiknya dari musiknya wow terima kasih terima kasih terima kasih